Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Yanni Bukarama Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bikin pisang rai khas Bali gak tau pokoknya tulisannya R-A-I aku bisa bacanya rai dan bahan-bahannya itu sangat mudah dan bikinnya sangat mudah teman-teman jadi aku mau kasih tunjuk kalian yaitu pisang pertama ini aku gunain pisang kepok dan ini tuh ada tepung beras juga secukupnya gula merah nanti gula merahnya ini untuk buat vela atau sausnya teman-teman dan ini akan dicairkan dengan sedikit itu air teman-teman dan dipisah ya dan ini air untuk encerin si tepung beras nanti teman-teman dan ini ada kelapa parut kelapa parutnya boleh yang masih fresh kayak gini atau kalian kasih steam atau kuku sebentar teman-teman kalau aku sih ini masih fresh ya dan ini ada pewarna makanan yaitu warna pandan atau hijau dan ini bau pandan wangi so let's go bagaimana caranya aku kasih tunjuk kalian sangat mudah kok oke teman-teman sebelum aku start untuk bikin ini aku mau rebus dulu si gula merahnya dibikin selangkau dibikin sausnya menggunakan secukupnya atau sedikit aja air teman-teman so direbus sampai encer dulu sebelum aku lanjut ke sini ya teman-teman aku mau rebus ini dulu oke teman-teman teman-teman aku mau adonin ini atau encerin si kepung berasnya dan aku mau kasih sedikit garam biar ada rasa tapi sedikit aja sedikit garam terus diencerin pakai secukupnya air gak usah encer banget gak usah menter banget ya jadi aku bikin ini dulu oke teman-teman ini aku udah bikin dan ini gak encer banget gak ender banget tinggal ditambahin ke warna makanan atau rasa pandan ini secukupnya biar warnanya hijau oke teman-teman ini tadi gila merahnya udah aku rebus dengan sedikit air dan biarkan dia mendidih eh biarkan dia dingin karena udah aku matiin dan ini tadi pisangnya pisang kepoknya caranya gini ini flahnya apa ya tepung beratnya tadi yang udah udah dikasih ke warna pandan itu jangit pandan juga kita celupin si pisangnya kayak gini terus direbus di air mendidih teman-teman ini airnya aku udah mendidih jadi aku pengen cipu yang aja oke teman-teman ini udah kurang lebih 5-6 menit dan aku mau ambil dan diriskan aku lanjut yang sisa 3 pisang tadi teman-teman seperti biasa seperti yang kayak pertama itu teman-teman rebus lagi sampai jahit loh ngambang kalau saya rebus tadi 5 menit 5-6 menit teman-teman oke teman-teman ini disana tadi yang udah dikasih warna sama si kewangi pandan itu dan ini udah ready ini tadi si gula merah yang udah dicairkan dengan air sedikit air buat fla atau sosnya dan ini juga aku mau tambahin sedikit garam di sedikit aja teman-teman di di ini apa ya kelapa parutnya sedikit aja terus diaduk-aduk kita aduk tegak-tegak dan rata pitangnya udah jadi ini seperti ini cantik pengen dipotong kita potong pisangnya aku udah jujit tangan so you don't want guys because I don't have gloves teman-teman apa namanya itu sarung tenang tadi ini juga teman-teman tapi ini teman-teman diparulasi tepung 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 pula ini apa kelapa parut teman-teman jadi kayaknya aku mau balurin selalu dulu ke parutan kelapa ini atau kelapa parut ini ya teman-teman oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman ini dia pisang rai khas balinya udah jadi dan ini tinggal di kucurin si flanya atau si softnya teman-teman kita kucurin bareng-bareng ya dan ini aku sengaja kasih satu utuh gini biar kalian tahu kalau udah dicelupin ke tepung beras yang udah dikasih warna pandan itu atau warna hijau terus ini kelapa parutnya so ini caranya kayak gini tinggal di kucurin aja sini gini terus dimakan aduh ini pertama kali aku bikin loh teman-teman so good perfect deh kayak gini sudah deh teman-teman bikinnya mudah kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye